kalau penampakan atau suara-suara kayak gitu sih Alhamdulillah enggak pernah kayak kalau mencium bau-bau kayak melati itu sih ya ada Oh tapi enggak sering selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Ibra dan malam hari ini saya sedang berada di sebuah kampung mati yang letaknya berada di tengah-tengah hutan yaitu Kampung Mati Buntar dan Kampung Mati Buntar ini berada di wilayah Desa Pemulihan kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilaca Provinsi Jawa Tengah dan malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu keluarga yang masih bertahan di Kampung Mati Buntar ini namun sebelum kita melakukan kunjungan saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat suasana dan kondisi rumah-rumah kosong yang ada di Kampung Mati Buntar ini Oke teman-teman ikutin terus ya video ini Oke teman-teman sekarang kita lanjut Menyelusuri rumah-rumah kosong yang ada di Kampung Mati Buntar ini ya dan di sebelah kiri saya ini sudah terlihat ada satu rumah yang sudah mulai rusak dan ditumbuhi banyak semak belukar nih dan di sebelah sini juga ada satu rumah yang ini udah rusak ini ya dan yang sebelah sini masih berdiri koko ya seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman Kampung Mati Buntar ini kenapa ditinggalkan karena dulu sekitar tahun 2005 itu terjadi terjadi longsor teman-teman sehingga membuat Kampung ini perlahan mulai ditinggalkan warganya dan hanya menyesahkan sekitar dua keluarga ya yang bertahan di sini dan salah satu keluarganya yang nanti kita kunjungi ya Jadi kampung ini sudah di tinggalkan kurang lebih 19 tahun teman-teman dan ini dulunya ini perkampungan semua teman-teman dan total rumah-rumah yang ada di sini itu ada 63 dan ini udah ditumbuhin pohon-pohon besar ini ya Nah ini nanti kita akan lurus terus nanti belok ke kanan karena di sebelah bawah sini masih ada beberapa rumah yang tersisa ya Nah ini jalan turunnya teman-teman Assalamualaikum Nah ini rumah yang ada di bagian bawah ya Wow ini ada beberapa ya kurang lebih ada 5 di sini ya terus ada yang ke sana itu ya Sekarang kita coba menyelusur yang di sini ya Ini rumahnya sebagian besar sudah permanen teman-teman Dan ini udah lantai dua ya Nah ini pintunya udah kebuka coba kita masuk ya Assalamualaikum Seperti ini teman-teman Kondisi di dalam rumahnya Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke rumah yang berikutnya ya Jadi kampung mati bunter ini dulunya saya sudah pernah kunjunginya sekitar 2 tahun yang lalu Dan sekarang kondisinya lebih parah teman-teman ya Sudah ditumbuhin banyak semak-semak belukar seperti ini Wow Ini ya Wow mantep Oke Assalamualaikum Jadi kampung mati bunter ini sebenarnya kampungnya lumayan besar ya Rumah-rumahnya aja totalnya ada sekitar 63 Berarti kan rumahnya ini banyak Namun sebagian yang ada di bawah sana itu sudah dibongkar teman-teman Tinggal pondasi-pondasinya aja Nah ini yang di sebelah atas Jadi di area sini dulunya itu rumah semua teman-teman Turun ke bagian bawah sini nih Ini rumah semua Namun sekarang sudah dibongkar sebagiannya Dan sebagiannya memang rusak sih Kena longsor ya Nah ini rumah ini Sudah ditutupin Semak belukar ini ya Kayak gini teman-teman Itu ya Oke Sekarang kita coba Kesini Kita sesuri yang di bagian Lakang Ini harus hati-hati Karena disini tuh banyak ular Gibuk teman-teman Ini saya pakai sepatu gunung ya Dan ini kondisi rumahnya teman-teman ya Nih Udah jadi semak belukar seperti ini Ini rumah teman-teman ya Dan ini saat itu udah mulai Rusak total ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini udah rusak parah teman-teman ya Ini rumah-rumah yang masih kokoh sekitar kurang lebih 20 kalau nggak salah ya Dan sebagiannya memang udah rusak parah Nah Tuh di atas juga Dan ini Ini jembatan nih teman-teman ya Nih jembatan Jadi ini adalah akses utama teman-teman ya Namun sekarang sudah Semak belukar seperti ini Nah teman-teman Di sebelah sini tuh ada Satu keluarga ya Yang masih bertahan disini ya Namun pada saat malam hari ini kosong Jadi nanti kita menemui yang Di bagian atas aja ya Di bagian atas aja ya Ini tadi Ini ada dua keluarga teman-teman yang bertahan ya Salah satunya di atas itu ya Tuh ada lampunya tuh Sekarang kita coba Melihat yang disini teman-teman Ini pintunya sudah kebuka Kita boleh masuk ya Cuma harus hati-hati banget Wow Assalamualaikum Wow Sini ada helm ya Wah hati-hati nih Wow ngeri banget ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Kalau di bagian sini Ini mengalami retak ya Ini nih Jadi disini selain longsor Terjadi pergeseran tanah ya Ini sudah amruk parah Dan itu teman-teman bisa lihat Tuh ya Oke sekarang kita kesini Waalaikumsu Wow Hati-hati teman-teman ya Ada suara Nggak tahu suara apa Ada suara teman-teman Barusan Oh toke Bikin kakit ini ya Ada toke itu ya Aduh Aduh Oke teman-teman Nih Nah Di sebelah sini tuh Ada juga Cuma sekarang sudah Sudah Habis ya Sudah rata dengan tanah Dan di bawah sini tuh kuburan teman-teman ya Di bawah sini ini kuburan nih Ini kuburan ya Waalaikum Nah turun-turun di bawah sini adalah kuburan Nih Nih Sebelah sini tuh udah rata dengan tanah semua teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita menyelusuri yang sebelah sini ya Yang bagian terakhir nih Jadi sebentar lagi kita akan Menemui pemilik rumah Yang di atas ya Nah ini mohon maaf teman-teman Kita kunjungannya sampai malam Karena Nah Tadi kita survei dulu ya Beberapa titik Akhirnya pada saat sampai ke sini sudah Menjelang Maghrib Dan saya memutuskan pengambilan gambar Setelah isa ya Ini sekitar jam Sembilanan teman-teman Insya Allah Kayak gini teman-teman Ini dulunya belum parah teman-teman waktu ke sini Sekarang sudah Wow Suara-suara tapi itu suara hewan kali ya Ini ya Nah ini ya Itu ya rumah di atas ya Dan ini masih kesana lagi luas kesana Cuma sekarang sudah Rusak teman-teman Sekarang sudah Rata dengan tanah Bayangkan total ada 63 rumah Sekarang tinggal Sekitar 20an teman-teman ya Kita coba ke belakang sini ya Wow Kayak sumur teman-teman Ini ada Bikin kaget nih ya Assalamualaikum Wah ini bagian belakang Wah ini bagian belakang Nah ini bagian dalamnya Ini kunci apa ya Bisa dibuka? Wah bisa dibuka Masya Allah Kayak gini Assalamualaikum Wah ini Ih kirain ular Bikin kaget Aduh Masih ada pakaian-pakaian nih teman-teman Masih ada pakaian-pakaian disini Masih banyak bagiannya nih Masih banyak bagiannya nih Wah Assalamualaikum Uh Takut diatasnya Amduk ya Wah Wah Wow Jadi ini ada beberapa rumah Pintunya kebuka ya Atau bisa dibuka Jadi kita bisa masuk melihat Bagian dalamnya ya Sekarang saya tutup lagi Ini Gunungunya Dan Di belakang sini Bambu teman-teman Wah Emang Terasa banget suasananya ya Oke teman-teman Sekarang kita balik ke Atas Ke Tempat parkir ya Jadi tadi kita udah Sempat ngobrol-ngobrol ya Sama Pemilik rumah yang diatas ya Salah satu penghuni yang bertahan di Kampung Mati Bunter ini ya Jadi nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Yang mengupas tuntas lah Kehidupan mereka Selama bertahan di Kampung Mati Bunter ini Wow Nah disini tuh masih terdengar ada suara-suara motor Karena Kampung Mati Bunter ini Nggak begitu jauh dari Jalan Raya ya Kurang lebih sekitar 500 meter dari sini Assalamualaikum Kayak gini teman-teman Udah nggak bisa masuk Takut saya Udah ular bahaya Udah Jadi rumah-rumah yang Ada disini tuh Sebagian besarnya sudah mulai Retak-retak ya Karena disini tuh selain longsor Disini juga tanah bergeser ya Nah Dulu saya mendapatkan informasi tuh Kalau di bawah sini nih Ini adalah air teman-teman Makanya rumah-rumah yang ada disini tuh Gampang sekali kegeser ya Contohnya tadi tuh ya Sempat kita lihat tadi ya Oke ini yang sebelah sini Nah ini Nah ini rumah yang Mendekati rumah Ibunya ini ya Ini deket banget ya Jadi ini rumah yang masih bertahan ya Ada dua sih yang Kena dengan cahaya lampu ini Tapi ini udah nggak ditinggal teman-teman ya Hanya ini nih Dan di depannya ini rumah kosong Ini ya Ini rumah kosong Ini ya Rumah kosong Ini ya Dan itu adalah motor saya Oke teman-teman Jadi saya kesini tuh bareng sama Kang Teddy ya Ini Kang Teddy udah di atas nih Jadi Kang Teddy ini Dulu saya Tinggal disini nih Waktu awal-awal nge-youtube ya Nah Kang Teddy Ini kejadiannya sekitar tahun 2005 ya Kak Ya kurang lebih tahun 2005 2005 Jadi awalnya itu terjadi longsor ya Ya longsor tuh longsor tuh Sekitar masih tahun 90-an 90-an udah longsor Berarti ini lokasinya bertahap ya Tertahap 2005 Karena waktu itu juga Pas proses itu ada tuker buling lahan tuh Jadi sekarang tempat lokasi itu Disana Padahalnya lahan perhutani Lahan perhutani Jadi tuker lahan Tuker lahan 63 rumah Oh berarti bener ya 63 63 rumah Ya setelah yang bertahan ya tinggal beberapa orang Dua rumah Dua rumah Dan itu Itu si tetehnya ya Waalaikum Nah Jadi seperti ini ya Kondisi rumah Keluarga yang bertahan nih Sama Ini ibunya nih ya Kita panggil ibu aja ya Karena udah punya anak Namanya ibu siapa? Ibu Aldan Ibu Aldan Jadi ibu Aldan ini dulu Saya kesini belum ada ya Maksudnya belum kelihatan Waktu itu mungkin lagi keluar Nah itu Ada anaknya teman-teman ya Oke teman-teman Sekarang kita sudah Di rumahnya ibu Aldan Jadi nanti Habis ini kita nunggu Ibu Aldanya agak slow Kita mau wawancara Dan ini ada Anaknya nih Hi Eh lucu Hai Namanya siapa nih? Namanya Aldan Nah jadi kalau orang Sunda itu Biasanya nyebut nama Anaknya nih Ibu Aldan Ini namanya yang Aldan Nah oke teman-teman Ini kita sekalian wawancara Langsung aja Mumpung Lagi Slow ya Ini gak penting ibu Aldan Perkenalkan saya Ibra Temannya Kang Teddy Sama Mang Adom ya Saya sudah pernah Adom Ya Saya sudah pernah kesini Sekitar 2 tahun yang lalu Namun waktu saya kesini Masih ketemu orang tua jenengan ya Jadi saya belum sempat wawancara Nah ini Saya akan ngobrol-ngobrol langsung ini ya Sama Ibu Aldan ya Ibu Aldan Tinggal disini sudah berapa lama? Sekitar 30 tahun mas Sekitar 30 tahun Berarti dari sejak kecil ya Ya Sudah disini ya Berarti Ibu Aldan ini tahu kejadian yang ada disini ya Mas Longsor itu saya pas lagi gak ada disini Oh lagi gak ada disini Merantau ya Ya Nah Ibu Aldan sekarang Tinggal disini sama siapa aja? Sama anak aja Sama anak-anak Oh Ibu Aldan anaknya berapa nih Puntan? 2 Anaknya 2 Aldan sama? Topan Topan itu ada perempuan itu anaknya siapa? Itu anaknya Teteh Oh anaknya Teteh Berarti suami merantau ini? Iya Keluar kota Berapa tahun pulang? Sekali Biasa dia setahun sekali Setahun sekali ya Ini apa Teteh gak takut tinggal disini? Dikelilingin puluhan rumah kosong ini? Gak takut sudah biasa ya Sudah biasa ya? Mau gak mau? Tapi gak ada lagi rumah jadi gimana? Harus Ya Apa ya? Gak ada pilihan lah Gak ada pilihan ya? Mau gak mau harus Tinggal disini ya Teteh ini saya tanya sedikit lebih jauh ya Kan tinggal disini kan dikelilingin rumah-rumah kosong Terus Rumah-rumah kosong Terus sudah ditinggal lama Otomatis Disini kan Mungkin Bisa dibilang terdengar ada suara-suara Atau Penampakan atau apalah Itu pernah gak sih Teteh? Kalau penampakan atau suara-suara kayak gitu sih Alhamdulillah gak pernah denger ya? Gak pernah Gak pernah sih Alhamdulillah Tapi kayak kalau Mencium bau-bau Kayak melatih gitu sih Ya ada Oh Tapi gak sering Kadang-kadang Jam berapa biasanya Kalau muncul bau-bau itu? Biasanya kalau Waktu mau subuh Kayak gitu Mau subuh gitu ya Pagi sekitar jam 4 Terus setengah 5 Kayak gitu Ini mohon maaf ya teman-teman ya Ibu Aldan ini punya anak kecil Jadi Kalau Apa terdengar ada suara-suara nih Dan ini dia gak takut loh Luar biasa Halo Aldan Hai Nah ini kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Ibu Aldan lagi Keseharian Ibu Aldan disini aktivitasnya apa? Disini Saya tani Oh tani ya Sambil Apa? Menjaga anak disini ya Masya Allah Berarti luar biasa ya Sudah sekitar 30 tahun ya Dulu Sempat merantau Sekarang Kembali menetap disini Masya Allah Untuk penerangan sendiri cukup ya Udah terpasang listrik ya masih Iya Kalau air? Air juga Alhamdulillah Air Alhamdulillah ya Disini ada yang lucu Alhamdulillah ada ya Ini kalau misalnya hujan teh Hujan deras Kan namanya dua tempat yang rawan longsor itu Apa Enggak takut gitu Takut sih Takut sih Oh iya ya Jadi kayak longsor-longsor kecil itu masih ada ya Dan ini teman-teman lumayan jauh loh Jadi ke bunter baru itu sebelah sana naik ke atas lagi Dan ini menyesalkan tinggal tetes sama Yang di bawah namanya siapa teh? Itu Ibu Siti Ibu Siti ya Di bawah juga ada anak-anaknya juga Ada satu lagi Itu orang tua ya Saya berupa namanya Oh tapi jarang disini ya? Jarang Jarang ya Nah yang menetap ini hanya Ibu Siti sama Ibu Aldan Masya Allah teman-teman luar biasa Dan teman-teman bisa lihat sendiri Ini kondisinya ya gelap di depan rumah ini Rumah-rumahnya juga tanam cengkel Dan ini si teteh tadi atau Ibu Aldan tadi sempat bercerita bahwa Disini tuh kalau penampakan sih enggak ya Penampakan suara itu enggak Namun kalau di waktu-waktu tertentu Itu tercium bau aroma melati Dan wajar sih Tadi saya sempat keliling-keliling dan kerasa juga Oke teman-teman Ini kita motor sudah parkir di depan Dan di bawah sana itu ada sembako Bang Teddy minta tolong ya Kita mau ngasih ke Ibu Aldan ya Sekalian nih kita mau ngenalin sama anaknya Nah Boleh kesini Abang Ayo teteh Kesini Eh panggil sini gitu Babang Babang Oke Ini namanya Dede siapa namanya Salam dulu Naila Dede Naila Terus si abangnya mana si abang Abangnya lagi main tadi Oh yaudahlah nggak apa-apa lah Ini si Dede Naila Ya tinggal disini nemanin bibi ya Ya Lagi libur sekolah Lagi libur sekolah Abang nggak takut tinggal disini Jauh Biasa aja Di rumah-rumah kosong Ya Pernah denger-denger nggak suara-suara aneh Teteh Nggak ya Teteh Alhamdulillah Ya Allah makasih ya man Ini Nah Ini Mohon maaf nih kunjung aja malam-malam Ya Soalnya tadi Sempat survei beberapa titik ya Ya Sekitar 2 titik ya Nah Cuma Orangnya nggak ada Udah pada pindah Sebenarnya kunjung ke sini tuh besok teh Oke Cuma Karena daripada pulangnya Kosong Ya udah Sekalian kita mampir Sekalian mampir di teman-teman sih nanti gitu Mengadom gitu Nah Nah teman-teman Sekarang teman-teman sudah bisa ngelihat Ibu Aldan dan Ini ponakan ya Jatunya Jatunya ponakan ya Ini Teteh boleh Saya masuk Lihat Oke Oke teman-teman Sekarang mau buka sepatu dulu Buka sepatu dulu ya Nah Kita masuk ngelihat Suasana Di dalam rumah Jadi ini Kondisinya malam hari Teman-teman ya Oke Sekarang kita mau masuk Ini ada Aldan Ya Oke Bicet ya Nah Seperti ini teman-teman Kondisi Di dalam rumah Ibu Aldan Atau keluarga Ibu Aldan ini ya Masya Allah Ini sangat-sangat sederhana Terus Sekarang kita ke bagian dapur Nah ini adalah bagian dapur Wow Ini juga Udah retak-retak ya Iya Ini ya Kondisinya seperti ini Teman-teman ya Nah Oh ini yang paling parah ini teman-teman ya Di kamar mandi ya Iya Ini yang paling parah teman-teman ya Ini ya Tuh ya Jadi Ya Takut juga nih Sebenarnya pengen pindah gak sih Kalau ada rezeki gitu Pengen Pengen pindah ya Masya Allah Ini ada anak kecil Ini udah retak semua nih Ini retak semua Ini retak ya Ini Oh Allah Ini retak semua Ini yang paling gede ini 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 udah retak Jadi Emang rumahnya udah ini Ya Allah Ya Allah Luar biasa hebat ya teh Bertahan di Kampung mati yang Sudah ditinggalkan Sama warganya ini Dan ini ceria banget ya Alden Ini Dia suka lihat lampu Oh suka Jadi ini ada lampu teman-teman Jadi senang banget ya Ini Alhamdulillah teman-teman ya Sekarang kita sudah ngasih sembako Buat Tete Ibu Alden ya Dan Ya Nanti habis ini kita akan mau Ke tempat temannya Namun sebelum Kita kesana Kita bincang-bincang lagi Sama Kang Teddy Ya Kang Teddy sama keluarga Ibu Alden nih Nah Kang Teddy Kang Teddy kan sempat keliling tadi tuh Ngeliat suasananya tuh Rasanya gimana Kang? Rasanya luar biasa Kalau buat kita orang yang baru-baru ini Ya rasanya udah gak Menakutkan Takut lah ya Takut lah Karena kita kan gak biasa Baru masuk lingkungan ini Ya Ya lihat suasana Luar biasa lah Iya ya Apalagi sekarang kan anak kecil Nah tadi pas maghrib Itu anak kecilnya suruh masuk ya? Iya Nyuruh-nyuruh masuk Dan ini Luar biasa ya Kalau udah lewat maghrib Yalah malah main ini Jadi disini nih Sendirian temen-temen ya Maksudnya sendiri tuh dalam arti Keluarga Satu keluarga disini Terus satu keluarga disana itu Di bawah sana Nah namun di bawah sana itu Tadi saya sempat denger musik sih Cuman Tadi kan saya lihat Anaknya pergi ngaji tuh sama ibunya udah Iya Ke atas tuh Nah sebenernya kita pengen ngobrol-ngobrol juga sih Cuman Ya sekarang kan belum pulang Gak tau mungkin itu suara HP di dia Dibiarin Jadi masih ada suara-suara sih Tapi belum balik kan ya kan tadi disini Belum Belum ya Belum balik lagi Belum balik lagi Oke temen-temen Alhamdulillah ya Sekarang kita sudah Kau cerita Sebenernya Jadi Ibu Alden ya Ibu Alden ini tinggal disini Karena satu keadaannya memaksa mereka harus bertahan disini Dan ya temen-temen kita doakan Mudah-mudahan mereka ini Dimudahkan rezeki suaminya merantau ya Mudah-mudahan dipermudah rezekinya Biar bisa nyari tanah dan bisa Kembali membangun rumah di tempat yang paling aman Karena ini sewaktu-waktu bisa berbahaya ya Karena ini sudah zona merah ya Zona merah Sudah tidak boleh ditinggali Namun karena keadaannya Memaksa mereka harus tinggal disini Oke temen-temen Mungkin Vlog malam hari ini kita cukupkan disini dulu Saya Ibrahim mengucapkan terima kasih banyak kepada temen-temen yang sudah menonton Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih